Hai Demoners, balik lagi di On Camp Every Night dan malam ini bareng sama Dia Bita dan seperti biasa Dia bakalan nemenin beberapa menit kamu atau mungkin nanti berjam-jam kamu di malam ini ya jadi udah akhir tahun, enaknya tuh kita ngebahas gimana sih setahun ini kita kayak gitu kan, gimana ya pengalaman-pengalaman apa yang udah kita laluin apa yang kita laluin dan malam ini Dia bakalan cerita-cerita tentang, ini seseorang yang hobinya banyak banget si Demoners, kalau dari aku karena aku kenal sama dia gitu ya hobinya tuh banyak, dia tuh kuliahnya jurusan hukum tapi suka bisnis, suka public speaking nah komplit banget kan dan kalau misalnya Demoners pengen tau, gimana ya biar kita bisa multi talent kayak gitu langsung aja disana Dia sudah tersangung sama Marcus Asadi halo Marcus halo selamat malam halo wey akhirnya ketemu virtual setelah ketemu kemarin gak virtual ya langsung ya Marcus gimana kabarnya 2021 how's your life 2021 banyak tantangan sih karena pandemi masih belum berlakir kan tapi kabar luar biasa sih karena masih diberikan diberikan waktu untuk tetap terus berkarya di 2021 yang masa-masa yang ya tidak menentu kayak gini betul ya kalau masa pandemi ini udah vaksin nih ya komplit udah udah vaksin dua kali nah ini siapa nih tribuners yang udah akhir 2021 tapi belum vaksin vaksin lah sekarang ya ini Marcus akhir tahun lagi disibukan dengan apa nih kamu oke akhir tahun ini selain mengurus kedai-kedai Kopi Sangdoro juga makin juga sih di advokat konstitusi sebagai konten kreator tetap kita belum bisa work from office tetap kita work from home berarti mesti WFH gitu ya ini ini jadi tribuners buat kasih tau juga jadi Marcus ini dia tuh punya mengelola kedai kopi punya keluarga gitu ya ke owner gitu lah bisa bahasanya manager ke ownernya Sangdoro Kopi di Solo tribuners misalnya orang-orang Solo mampirlah kesana ya nanti kita bakalan kita bakalan cerita-cerita tentang gimana sih seorang margus ini menghandle beberapa kesibukannya yang gak cuma satu aja gitu ya apalagi di masa pandemi ini ini kamu juga lagi sibuk tutup buku akhir tahun gak buat coffee shop kamu pasti dong karena kita harus rekap selamat 2021 ini bagaimana penjualan bagaimana buat tantangan 2022 ke depan dan strategi-strategi yang harus dipersiapkan untuk tetap bisa menggait banyak pelanggan juga kan dan juga bisa melebarkan sayap lah amin amin terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati